Intro Usai menghadiri penyaluran bantuan paket sembako terhadap para pegawai tidak tetap di kantor OJK dan Bank BCA Gubernur Jambi Farhari Umar melanjutkan kegiatan menghadiri penyaluran bantuan berupa paket sembako di kantor Bank Mandiri Jambi Gubernur mengapresiasi pihak yang telah menginisiasi penyaluran bantuan paket sembako kepada pegawai tidak tetap di kantor masing-masing ini Dirinya berharap bantuan berupa sembako ini dapat diperluas terutama pada masyarakat terdampak wabah virus corona Hadir pada kegiatan ini jajaran Bank Mandiri Jambi, Kepala OJK Jambi, Kepala OPD terkait dan para tamudangan lainnya Gubernur Jambi Farhari Umar mengatakan bantuan ini sangat tepat diberikan karena ekonomi saat ini menurun dalam kondisi wabah virus corona Gubernur berharap virus corona di Jambi bisa diatasi dan perekonomian segera pulih kembali Gubernur Jambi mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker Mengatur jarak, selalu menciptakan dan tetap di rumah saja Kita berharap dan berdoa Membaga berhasil Bahwa wabah COVID-19 Kita ulangi wabah COVID-19 Di Provinsi Jambi Sementara itu, area Head Bank Mandiri Jambi Suroso mengatakan Sesuai dengan harapan Gubernur Jambi, pihaknya akan terus melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19 Sesuai dengan protop kesehatan dalam pelayanan di Bank Mandiri Ia menambahkan dalam meringankan beban para pegawai, tidak atau secara simbolis pihaknya menyalurkan bantuan 571 paket sembako Kita akan terus melaksanakan berupa protokol kepada pelayanan-pelayanan kami di cabang Yaitu dengan menerapkan social distancing Menaksanakan pengukuran suhu Azam Azmi, Jambi TV